Sebentar lagi gitu akan merayokan Imlek tahun 2023 lor bagi yang menjalankan. Nah untuk itu Polda Jambi melakukan atau men sterilisasikan rumah ibadah pelenteng di kota Jambi tanpa-sampai menurunkan anjing pelaca nih. Wah, mantap pak. Ini dia pantauan Bang Jack. Sabtu pagi 21 Januari 2023, personil kepolisian Ditsamapta Polda Jambi melakukan sterilisasi rumah ibadah kelenteng di kota Jambi. Untuk sterilisasi ini, polisi turut dilengkapi dua ekor anjing pelacak dengan kemampuan melacak bahan peledak. Ada tiga lokasi kelenteng besar di kota Jambi yang disisir petugas. Di antaranya kelenteng Leng Chung Teng di Lorong Koni, Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung. Kelenteng Ceng Hong Lao di Kelurahan Budiman, Jambi Timur. Dan kelenteng Tua Pek Kong di Kelurahan Cempaka Putih, Jelutung. Di lokasi kelenteng, polisi dan anjing pelacak menyisir setiap sudut kelenteng. Ibadah Tahun Baru Imlek 2574 Kong Zili sendiri akan dilakukan pada Sabtu malam hingga Minggu 21 Januari. Kegiatan penyisiran yang dilakukan polisi ini berjalan lancar dan petugas tidak menemukan barang-barang berbahaya. Kami dari tim K9 Polda Jambi melaksanakan kegiatan sterilisasi di kelenteng-kelenteng yang ada di kota Jambi dengan personil 6 orang dan 2 ekor satwa K9 yang spesifikasinya untuk pelacak handak melaksanakan sterilisasi di kelenteng-kelenteng ini untuk memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi umat yang akan melaksanakan ibadah Imlek nanti malam dan untuk esok hari. Dalam pengamanan ibadah Imlek 2023 ini, Polda Jambi menurunkan 570 personil gabungan Polda Jambi dan Polres Jajaran yang akan diselesaikan oleh Polda Jambi dan Polres Jambi dan Polres Jambi.